Lima orang bajak laut dan satu orang penadah barang rampokan ditangkap pol air Tanjung Jabung Timur di Pantai Timur Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan tiga unit pompong. Kelima pelaku spesialis perampokan di laut menjara hasil tangkapan nelayan, bahkan pompong yang digunakan nelayan diambil. Apabila korban melawan, pelaku langsung membacok dan melukai nelayan. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan nelayan, perbuatan pelaku sudah meresahkan warga dan nelayan di sekitar. Berdasarkan informasi tersebut, polisi bergerak cepat melakukan pengintaian dan penangkapan pelaku di lokasi. Saat penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku. Kami berhasil menangkap enam orang tersangka perompok yang terjadi di Kuala Lambur Luar, Muara Sabat Timur. Jadi ke enam orang ini ada dua peran yang berbeda. Yang limanya adalah tiga enam lima, kemudian yang satu empat lapan puluh. Satu empat lapan puluh, yaitu tiga enam lima pelaku inti pada saat kegiatan. Dan yang satu adalah menampung barang-barang tersebut. Semuanya sudah diamankan. Guna kepentingan penyidikan pelaku dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Timur dikenakan pasal 439 ayat 1 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Terima kasih telah menonton!